Pursa Polo Stabes Semarang dan Pol Air Polda Jawa Tengah menemukan tembok pembatas yang jebol di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Hal itu diduga menjadi sumber banjir ROP yang mengalir deras ke area Pelabuhan Tanjung Mas. Dengan menggunakan kapal cepat, personil Pol Air Polda Jawa Tengah dan Polo Restabes Semarang menemukan lokasi yang diduga menjadi sumber terjadinya banjir pasang sejak Senin Siang. Di lokasi ini ditemukan dua titik tembok pembatas yang ambruk masing-masing sepanjang 6 meter dan 20 meter. Air laut pun mengalir deras ke dalam Pelabuhan Tanjung Mas melalui area tembok yang terbuka. Tanggul yang jebol yang mengakibatkan air laut masuk ke area Pelabuhan Tanjung Mas. Pada titik ini salah satu titik dan kita dapat saksikan pagar robo dan air mengalir deras masuk ke dalam. Solusi penanganan sementara tengah disiapkan untuk menutup dua titik tembok yang jebol. Dibutuhkan kurang lebih 3.000 karung untuk tanggul penahan buatan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!